Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Enjoy! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Pada video kali ini, kita akan membahas batari bahasa Indonesia kelas 10, yaitu mengenai teks biografi. Sebelum kita mengenal biografi, kita akan mempelajari terlebih dahulu kata herfiah dari biografi. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tentunya biografi ini berbeda dengan autobiografi. Kalau autobiografi, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Atau riwayat hidup pribadi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi tahu ya, perbedaan antara kedua hal yang berbeda. Yaitu biografi dan autobiografi. Kembali Pak Rizal ulang, kalau biografi itu riwayat hidup yang dituliskan oleh orang lain. Tapi, kalau autobiografi, riwayat hidup diri sendiri yang ditulis oleh dirinya sendiri pula. Itu ya, perbedaan antara biografi dan autobiografi. Nah, siapa atau tokoh yang bisa dijadikan sebagai tokoh atau teks biografi? Ada yang tahu? Iya. Semua orang bisa menjadi tokoh dalam teks biografi. Bisa adik kita, bisa orang tua kita, bisa kakak kita, teman kita, guru kita, dan semuanya. Yang intinya, pada teks biografi itu merupakan orang-orang yang inspiratif. Atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita. Ciri-ciri dari biografi. Menurut tujuannya, biografi itu akan memberikan pengetahuan dari perjalanan hidup seseorang kepada pembaca. Selain itu, juga akan memberikan contoh atau teladan baik dari tokoh yang disajikan. Kalau ciri biografi berdasarkan fungsinya, biografi di dalamnya menganalisis dan menerangkan kejadian hidup seseorang. Selain itu, teks biografi juga menyajikan informasi berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Kalian tahu sudut pandang orang ketiga itu siapa saja? Nah, kalau teman-teman belum tahu, jangan skip videonya. Nanti kita bahas di sesi kebahasaan. Itu terkait dengan ciri-ciri biografi. Oke, kalau ini terkait dengan penggambaran karakter unggul. Karakter unggul itu yang bagaimana? Jadi, karakter unggul dalam biografi adalah sebuah karakter yang menyajikan sisi baik dari tokoh yang sudah ada atau sisi baik dari tokoh yang disajikan. Dimana nantinya bisa menjadi pelajaran hidup kepada pembaca. Karakter unggul ini bisa disajikan secara langsung, yaitu secara eksplisit atau tersurat atau ada di dalam teksnya. Kalau karakter unggul yang disajikan tidak langsung, berarti mendeskripsikan karakter unggul tersebut melalui penceritaan. Jadi, ada dua perbedaan dalam penyajian karakter unggul. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, ini bagian dari struktur biografi. Jadi, setiap teks dalam pelajaran Bahasa Indonesia itu memiliki urutan atau karakteristik yang masing-masing. Kalau di dalam biografi, hanya ada tiga struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini apa? Pengenalan tokoh. Atau tokoh dikenalkan pada bagian awal, pada struktur orientasi. Bisa berupa pengenalan diri, di mana dia tinggal, di mana tempat dia lahir, orang tuanya siapa, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Yang jelas, sesi pengenalan ada di bagian orientasi. Struktur yang kedua, yaitu peristiwa penting. Kalau di dalam peristiwa penting, tentu disajikan terkait dengan masalah yang dihadapi dalam tokoh biografi. Biasanya apa? Ada hal yang menarik, hal yang mengesankan, mengagumkan, mengharukan yang dialami tokoh. Ataupun perjalanan hidup dari tokoh biografi tersebut. Bisa naik turunnya keadaan ekonomi. Ataupun ketika tokoh tersebut sedang mengalami kesusahan, lalu dia bisa bangkit dan mendapatkan sebuah kejayaan. Nah, dalam proses tersebut ada pada bagian peristiwa penting. Atau nama lainnya, urutan peristiwa. Serta struktur yang terakhir, struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan. Pernyataan penutup mengenai rangkaian peristiwa dari teks biografi yang disajikan. Dan pada bagian reorientasi ini, sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pak Rizal Bindu, silahkan subscribe. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lanjut. Ini adalah bacaan dari tokoh R.A. Kartini. Tokoh emansipasi wanita. Jadi, teman-teman yang belum mengenal siapa tau R.A. Kartini ini, bisa kalian baca dulu, dipaus, dicermati, diamati, dan diresapi isi dari teks biografi yang sudah Pak Rizal sajikan. Oke, nanti kalau misalnya belum selesai, bisa dipaus dulu, silahkan dibaca. Paragraf 1 sampai 6. Dan langsung kita analisis, berdasarkan strukturnya. Ini analisisnya. Jadi, pada bagian pertama, isinya yaitu orientasi, ya. Terkait dengan biografi R.A. Kartini. Tokoh emansipasi wanita. Itu ada pada bagian paragraf pertama. Kalau peristiwa penting atau urutan peristiwa, itu terletak di paragraf kedua sampai paragraf kelima. Kalau kalian tadi baca. Dan yang terakhir, yaitu reorientasi atau bagian simpulan. Terletak pada paragraf 6. Begitu ya, terkait dengan struktur biografi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, baik. Setelah kita mempelajari strukturnya, kita mempelajari kebahasanya. Ini ya, yang tadi yang belum tahu. Sudut pandang orang ketiga. Ada apa saja, ya. Jadi, sudut pandang orang ketiga itu ada kata ganti. Ia, dia, beliau, nya. Itu kata ganti orang ketiga tunggal. Kalau yang jama, ya. Kalau yang jama, itu contohnya satu. Apa? Ada yang tahu? Betul. Contohnya, kata ganti orang ketiga jama, itu mereka. Kalau yang tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal, ada ia, dia, beliau. Seperti contohnya pada nomor satu ini. Itu contoh penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia. Begitu pula yang nomor dua. Nah, kebahasaan selanjutnya yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini merupakan kata yang menerangkan nomina dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat juga dapat digunakan dalam pendeskripsian watak unggul toko. Contohnya, pada layar berikut ini. Dahlan adalah anak yang rajin. Nah, rajin ini bagian dari kata sifat. Karena banyak sekali kata sifat yang bisa kalian sebutkan. Cantik, pandai, kaya, miskin. Itu merupakan bagian dari kata sifat. Selanjutnya, kata kerja. Kata kerja atau nama lainnya verba. Kalau kata kerja, ini adalah sebuah kata yang menggambarkan perbuatan fisik. Atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya apa? Belajar, pulang, mengembalakan. Itu contoh dari kata kerja tindakan. Ada juga yang namanya kata kerja mental. Jadi, kalian bisa membedakan. Mana yang termasuk kata kerja tindakan, mana yang termasuk kata kerja mental. Kalau kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu perbuatan tokoh yang tidak dapat diamati fisik. Paham tidak? Jadi, kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan suatu perbuatan tokoh tetapi tidak dapat diamati fisik. Contohnya apa ya? Misalnya, Pak Rizal menyukai kelas 10. Menyukai, itu termasuk dalam kata kerja mental. Karena apa? Suatu perbuatan tokoh yang tidak dapat diamati secara fisik. Karena yang diketahui hanya Pak Rizal sendiri. Menyukai, mencintai. Itu contoh dari kata kerja mental. Kalau di dalam video ini, contohnya apa? Menginspirasi. Itu masuk ke dalam kata kerja mental. Lanjut. Berikutnya adalah kata kerja pasif. Nah, kalau kata kerja pasif atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau perbuatan. Biasanya, bercirikan imbuhan di awal itu di-ter. Contohnya, ada pada bagian nomor 1. Andik Firmansyah diincar beberapa klub Eropa setelah penampilannya bersama LA Galaxy. Jadi, kalau sebuah kata yang dikenai pekerjaan. Di awalnya diimbuhi. Ada imbuhan di-ter. Itu masuknya kata kerja pasif. Gitu ya. Lanjut. Kalau ini adalah konjungsi. Konjungsi yang menandakan waktu. Ada sesudah, sehabis, setelah, sejak, ketika. Itu ada di dalam sebuah teks biografi. Lanjut. Berikutnya adalah kata depan. Yaitu kata yang biasa terdapat di depan nomina. Kata depan ini hampir sama dengan kata yang ada di dalam kata kerja pasif. Contohnya apa? Tadi ya, ada imbuhan di. Tetapi, kalau kata depan, imbuhan di ini harus diberi spasi. Atau dipisah dengan kata selanjutnya. Kalau berhubungan dengan tempat, kalau berhubungan dengan waktu, atau arah. Contohnya ada pada layar video ini. Nah, itulah tadi pembelajaran kita. Singkat, semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu kembali di next video. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye-bye.